Jangan lupa di-subscribe ya, like, share, dan komen. Kisah Siti Khadija, Binti Khuailid, Radialahu Anu Khadija lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Sang ayah, yaitu Khuailid, merupakan salah satu pemimpin suku Kroishi yang sangat berpengaruh. Meskipun demikian, dia tidak seperti orang Kuraisi lainnya yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagi Khuailid, anak perempuan sama berharga dengan anak laki-laki. Berkat pendirian ayahnya itu, Khadija dapat tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan para laki-laki. Dan ini menjadikannya sebagai perempuan cerdas. Sejak masih muda, Khadija sudah berbeda dengan gadis-gadis lain sebayanya. Ketika ada perayaan besar, para gadis akan berkerumun di patung-patung berhala untuk berdoa. Namun, Khadija tidak pernah ikut satu kalipun. Karena sifatnya yang mulia ini, Khadija mendapatkan julukan At-Tohiroh yang memiliki arti suci. Ketika sudah dewasa, Khadija mampu berdagang jauh lebih baik daripada laki-laki. Dan dia pun menjadi saudagar yang kaya. Suatu hari, Khadija mendapatkan mimpi yang aneh. Dia melihat matahari turun tepat di atas rumahnya dan bersinar sangat terang. Ketika terbangun, Khadija merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan jiwa. Khadija bertanya pada Warokoh, sepupunya yang sangat pandai dalam menafsirkan mimpi. Menurut Warokoh, arti dari mimpi Khadija adalah akan turun cahaya kenabian ke dalam keluarga Khadija. Masya Allah, sungguh gembira hati Khadija. Perdagangan milik Khadija semakin berkembang. Apalagi ketika dia menerima pegawai baru bernama Muhammad. Sifat Muhammad yang tekun, kerja keras dan jujur, mendatangkan banyak keuntungan bagi Khadija. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia. Dia sangat taat, bertanggung jawab dan berhati lembut. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, selalu ada awan tebal yang menaunginya. Menurut ramalan para Rohit, inilah tanda-tanda kenabian yang akan muncul. Mendengar kemuliaan Muhammad tersebut, Khadija pun yakin jika orang yang ditakdirkan untuknya adalah Muhammad. Khadija adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Tapi, pilihannya justru jatuh kepada Muhammad. Meskipun Muhammad bukan dari keluarga kaya, namun Khadija berniat untuk menikah dengannya. Pernikahan antara Khadija dan Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun dan Khadija berusia lebih tua darinya. Sama seperti Khadija yang menikah karena menyukai sifat Muhammad, Muhammad pun menikah karena menyukai kemuliaan dalam diri Khadija. Dalam pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai enam anak, yaitu Al-Qashim, Zainab, Rukoyah, Ummu Kulsung, Fatimah, dan Abdullah. Kelima anak Muhammad lahir sebelum Muhammad menjadi Rasul. Sedangkan Abdullah, dia lahir ketika Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Allah selalu memiliki rencana sendiri. Muhammad sangat mendembakan anak lelaki yang akan menjadi penerusnya. Namun, kedua anak lelakinya meninggal dunia ketika masih kecil. Al-Qashim dan Abdullah meninggal ketika mereka masih kecil. Muhammad dan Khadija memang hidup bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammad semakin gelisah memikirkan kaumnya. Kaum Quraishi seperti tenggelam dalam perbuatan maksiat. Perjudian, perampokan, kecurangan dalam berdagang, menyembah berhala hingga pembunuhan. Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hiro selama satu bulan. Demi mencari petunjuk dari Tuhan atas semua masalah yang dirasakannya. Hal ini pernah pula dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Namun, ini artinya Muhammad akan meninggalkan keluarganya selama satu bulan penuh. Sungguh di luar dugaan, Khadija mendukung keinginan suaminya itu dan berjanji untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh suaminya. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga pengawal yang menjaga Gua Hiro selama suaminya berada di sana. Dan ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, Khadija merasa hatinya sangat hancur. Dia pun memeluk sang suami dan menenangkannya. Barulah setelah tenang, Muhammad menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat itu, utusan Allah, yaitu Malaikat Jibril, datang dan menemui Muhammad di Gua Hiro. Inilah waktu di mana Muhammad diangkat menjadi Nabi sekaligus Rasul Allah. Manusia yang mengemban tugas sangat mulia dari Allah. Tugas yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Agama penyempurna bagi agama-agama terdahulu. Bukan hanya untuk kaum Qurayshi saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di bumi. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadija. Satu persatu para sahabat memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun, suku Qurayshi sungguh kejam. Mereka menolak bahkan menyebut Rasulullah sebagai penipu. Mereka bahkan mengusir siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Setiap hari, Khadija mendampingi serta menguatkan Rasulullah untuk terus berjuang. Hampir selama tiga tahun, kaum Muslimin terdesak dan terpaksa mengungsi ke sebuah tanah gresang. Tidak ada makanan, pakaian, ataupun air minum. Dan mereka hanya tidur di tenda-tenda. Kaum Qurayshi menutup semua jalur perdagangan bagi kaum Muslimin. Tidak ada yang boleh mencari. Berdagang, bekerja, ataupun sekedar untuk mengambil air. Itulah cara kaum Qurayshi menekan orang-orang agar meninggalkan Islam. Dalam cobaan yang panjang itu, Khadija tetap setia mendampingi Rasulullah. Dia bahkan menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan semua kaum Muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Qurayshi kembali membuka kota, kaum Muslimin pun dapat kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu, Khadija pulang ke Rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah ini dan menjanjikannya surga. Ketika orang lain masih kufur, Khadija telah beriman. Dan ketika yang lain meninggalkan serta mencemoh Oh Rasulullah, dia tetap setia mendampingi. Sungguh wanita mulia.